Ketua KPK Firly Bahuri akan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan Komisi 3 DPR pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Pelaporan ini dilakukan setelah terjadi kisruh penetapan Kabasar Nasri menjadi tersangka kasus suap. Selain dilaporkan, Firly juga didesak mundur karena dianggap tak layak memimpin KPK. Pihak yang mendesak Firly mundur yakni Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMMI. Firly sangat tidak layak memimpin KPK, kata Bintang, dikutip dari Tribunews.com, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Ketua Umum PB, SEMMI Bintang Wahyu Saputra menilai, Firly dan pimpinan KPK ceroboh dalam kasus dugaan suap Kabasar Nasri Marsdia Henry Alviandi. Ia mengaku heran mengapa sekelas pemimpin KPK tak tahu bahwa di TNI ada prosedur sendiri jika terdapat anggota aktif yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, Bintang juga menyebut pimpinan KPK terkesan cuci tangan dengan menyalahkan tim penyidik. Padahal penetapan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan pimpinan KPK. Saat ini, Bintang sedang mengumpulkan data dan bukti untuk melaporkan Firly dan pimpinan KPK Senin depan. Sebelumnya, Puspom TNI merasa keberatan dengan KPK yang menetapkan Henry sebagai tersangka dugaan suap. Pasalnya, TNI memiliki aturan sendiri dalam menindak anggotanya yang diduga melakukan pidana. Aturan itu termuat dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAB. Setelah terjadi kisru, KPK menyampaikan permintaan maaf. TNI kemudian mengambil alih kasus ini untuk selanjutnya diproses sebagaimana hukum di militer.